Halo, salam custom custom itu kejam, ra kejam ra custom kali ini kita ciptakan roof rack yang kita namakan roof rack TLD2 TLD2 apa itu, cari sendiri nanti nek tak kasih tau gak disama-samakan sama yang lain sorry, rambois jadi ini yang kita namakan roof rack TLD2 kita bahas satu persatu jangan rame-rame, kita bahas satu persatu dari bahan untuk bahannya pastinya plat besi deseng mas, plat besi dengan ketebalan tentunya di atas 2 mili kita gak berani pakai yang di bawah 2 mili produk custom, kualitas oke desain oke rego larang, nek platnya tipis ora masuk dari roof rack TLD2 ini dari plat besi terus kita finishing menggunakan last mic bukan listrik mas last mic tanpa kerak aduh adan, sorry ya Allah dan last mic ini dan last mic ini tanpa dempul karena kita menggunakan finishing powder coating jadi kalau powder coating itu bahannya kita dempul dempulnya rontok mas jadi jaminan istilahnya tahan dudukan kunci dan berikutnya dari segi fungsinya tentunya fungsi ini ya main bangun harus gena si jiwi yang kedua angin lewati terus berikutnya ini bisa di aplikasikan di mobil double cabin semua double cabin ya mas atau di Toyota Rush bisa terus pokoknya semua double cabin kalau single cabin nanti terlihat jelek kalau pakai ini kita buatkan sendiri ada single cabin khusus untuk semua mobil double cabin bisa yang penting sudah ada crossbar nya atau sudah ada roof rail nya nanti masalah bracket sepilih gampang pokoknya tarik sitik selanjutnya perbedaan dari arcade tadi yang kita review sebelumnya kalau untuk yang TLD2 ini full pinggirannya kita pakai last supaya apa ya main nono variasi itu mas ya selain nono variasi ini istilahnya pengkuh barang jilik kalau dinek jeleh dicopot lainnya gampang tapi minusnya orang bisa bongkar pasang yang bisa dibongkar yang alas itu untuk beban ini 100 kg masih bisa tapi wajar-wajar ini kalau jelok 100 kg tidak sekil kb plat mesti sempal oke terus untuk pemasangan alasnya ini kita menggunakan baut atau nanti bisa pakai opsi lain misalkan argent baut l tidak ada kita repat tapi kalau di tempat kita kita usahakan tetap pakai baut l tentunya seperti logo di depan kebanggaan nih bos terus dwabu yang ini baut tl stainless 10an terus berikutnya berikutnya terus nganti kesel di roof rack tl d2 ini tentunya kalau dari segi banting-bantingan lebih kokoh tapi jodoh banting dan untuk dari segi fungsional yang genah tetap mobilmu tidak membos kabin terlihat demes mas kabin mobil polosan ini wagu mobil apa dk kayak ini roof rack tak jenjeng abad untuk pemesanan kita selalu ready stock kalaupun nanti stocknya habis berarti lagi kelarisan alhamdulillah dan bisa pesan langsung ke garasi bisa kita pasangkan atau misal mau pesan secara online bisa tokopedia shopee marketplace jangan khawatir tak kasih manual buk istilah kayak bongkar tamia mas cara-cara ini gampang simple ya sekian aja review roof rack ini jangan lupa sub like dan komen di share ya mas tak kip e-foucher 5 itu gak tuku cilok sponsor cilok cilok bu yayu pokoknya asli prodaga cb lokal tak gentar hai ya 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 ya